Mudah-mudahan bukan, ya mudah-mudahan bukan keputusannya. Kenapa sih Neng? Makanya udah putus atau bagaimana? Putus atau gimana Neng? Mudah-mudahan bukan, ya mudah-mudahan bukan keputusan yang panel. Iya, sebuah fase, intinya aku gak mau banyak bicara panjang kali lebar, ngomongin siapa yang salah siapa yang benar, atau ada pembelaan dari aku, atau dia akan membela, gak ada, aku gak mau. Karena aku saling mencintai dulu, orang berhubungan, sampai sekarang masih sayang, jadi aku gak mau banyak bicara. Bicara seperti itu, yang paling penting adalah dijualin aja yang terbaik. Tapi kan kemarin sempat... Tapi kan kemarin sempat... Tapi kan kemarin sempat freeway juga Neng? Iya, aku udah siapin 100% lagi. Terus tiba-tiba ada masalah seperti ini, gimana menanggapinnya? Aku sudah banyak pengalaman dalam hidup, aku sudah pernah gagal, gagal berapa kali dalam berhubungan. Bukan berarti aku mau mempermainkan hubungan, tapi aku melihat ada masa depan gak di situ. Dalam artian bukan masa depan, hanya karena uang ya, tapi masa depan untuk bisa membina rumah tangga. Jadi banyak banget. Bukan aku kayak... Apa ya... Banyak aturan atau banyak... Kayak namanya syarat-syarat juga. Tapi yang memang cocok untuk ke depannya dan bisa berumah tangga sampai kita adanya. Pertimbangannya apa sih? Makanya banyak pertimbangan. Pertimbangannya diantaranya adalah kecocokan, terus adalah keselarasan, terus selalu prinsip, terus menjalani hidupnya gimana. Jadi pada saat aku melihat seorang laki aku kenalin sama kalian, kenalin sama semuanya, itu bukan berarti aku mau main-main. Jadi kalau ada ketikutan seperti ini, ya mudah-mudahan bukan hal yang... Jangan jadi hal yang dulu yang terjadi, justru jadi hal yang baik karena bagus daripada terlambat. Tapi sangat disayangkan gak sih Kak? Karena perjalanannya juga udah panjang ya. Siapa yang mau? Ada yang mau. Emang kenapa sih ada pihak ketijaka atau mungkin ada... Aku gak bisa ngomong. Karena yang lain cuma bisa komentar, hidup aku yang bisa jalanin, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak mau, hanya gara-gara ngomongan orang lain, aku harus terpatok sama ngomongan lain, terus hidup aku jadi gak bahagia, hidup aku jadi gak nyaman. Jadi harga, aku minta temen-temen semuanya juga pengertiannya, aku gak bisa ngomong secara panjang. Mungkinnya mudah-mudahan yang terbaik untuk aku, terbaik tidak untuk hidup aku, gitu. Terbaik tidak untuk semua orang-orang di sekitar aku. Nah kalau keluarga sendiri gimana? Ya mereka membuatkan aku ikhlas, sadar, hidup harusnya. Neng, tapi udah berapa persen sih untuk persiapan pernikahan? Ternyata apa? He? Udah 100% Berarti batal ya tanggal 9 besok ya? Sembilan? Bukan ya? Oh, tanggal berapa? Gimana, Neng? Gimana, Neng? Gak tahu. Aku gak bisa ngomong ya, orang udah jadi kok gomongnya. Tapi ada kemungkinan untuk kembali lagi. Lu ngobrol baik-baik, aku gimana? Gimana, ada etiket baik aku atau belum. Tapi komunikasi sendiri gimana, Neng? Masih berkomunikasi gak? Belum tahu. Terima kasih. Melihat gotik yang menikah terus punya anak, menginspirasi juga gak sih? Iya dong, aku bahagia punya teman seperti ini. Maksudnya punya teman yang sukses dalam hubungan percintaan. Tapi ya jangan diberikan patokan. Hanya gara-gara temanku nikah. Aku pengen juga nikah. Dan ternyata hubungan aku di dalamnya tidak sesuai gitu. Oh, yang menguatkan apa sih, Kak? Lu yang menguatkan apa? Sahabat begitu. Lalu keperjaan. Aku cinta kerjaan aku. Aku sayang orang-orang itu. Aku sayang sama diri aku. Yang menguatkan aku adalah Aku sayang sama diri.